Di hari yang sama, Pemirsa Presiden Joko Widodo juga meminta masukan kepada Asosiasi Tekstil dan Benang untuk meningkatkan pangsar tekstil di kancah global. Hal itu disampaikan Presiden saat menerima kedatangan pengurus Asosiasi Persetektilan Indonesia dan Asosiasi Produsen Serat Sintetis dan Benang Inflamin Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Joko Widodo meminta masukan kepada Asosiasi Tekstil dan Benang untuk meningkatkan pangsar tekstil di kancah global. Menurutnya, industri tekstil dan pakaian merupakan industri dengan pertumbuhan tertinggi di triwulan ke-2 tahun 2019 sebesar 20,71 persen, meskipun pertumbuhan pangsar tekstil dan produk tekstil Indonesia di pasar global justru cenderung stagnan di kisaran 1,6 persen. Angka itu diakuinya masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Cina 21,8 persen dan Bangladesh sebesar 4,72 persen pada tahun lalu. Pada kesempatan yang terakhir ini, saya minta masukan baik dari AFI maupun Apsi V mengenai apa yang saya kira-kira bersama-sama. Saya ingin tahu betul apa yang diinginkan oleh pelaku usaha agar jangan banyak-banyak usulannya. Tiga pokok saja tapi kita rumuskan, kita putuskan, kemudian pemerintah akan lakukan kebijakannya sehingga betul-betul bermanfaat bagi Bapak-Ibu semuanya. Jokowi mengungkapkan ekspor tekstil dan produk tekstil tercatat turun 0,6 persen pada kuartal 2 2019 jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk itu, ia meminta masukan kepada para pengusaha di sektor terkait guna memaksimalkan pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi. Surya Saputra, Arina Nurohmah memberitakan.